Sepatunya cantik amat ya, bahannya bagus, manik-maniknya juga cakep banget. Nah pemirsa, ternyata sepatu buatan lokal tidak kalah bagus kualitasnya dari merek luar negeri loh. Ya industri sepatu asli buatan Indonesia kini kian marak. Desain dan kualitasnya bisa diadu dengan produk luar. Lalu bagaimana brand-brand lokal ini eksis dan bertahan di tengah gempuran produk asing? Bersama saya Luisa Kusnandar, kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang kreatif di balik bisnis sepatu produk lokal. Inilah Creative Money. Pemirsa, dua perempuan muda ini mencoba peruntungan di bisnis sepatu. Sepatu wanita yang khas dengan penak-peniknya inilah pendiri PVRA, Karanugroho dan juga Putri Katianda. Selamat datang Karan dan Putri, silahkan duduk di sebelah saya sini. Pasti sepatu-sepatunya hari ini sepatu cantik PVRA. Silahkan duduk. Waduh, tenada ya sepatunya ya. Memang PVRA ini sangat khas dengan manik-maniknya ya. Desainnya itu awalnya memang that's so PVRA gitu ya. Iya, sebetul. Gimana idenya awalnya tuh dapat dari mana gitu? Mau bikin sepatu dengan identik yang identik dengan manik-maniknya? Sebenarnya pertahap aja itu kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih berdua. Dengan kondisi waktu itu kita juga masih sama-sama kerja. Kerja di kantor masing-masing. Lagi ngobrol karena kebetulan kita teman lama waktu itu, rumitan waktu kuliah. Waduh. Kedah berantem? Apa baru sekarang berantem? Udah pernah berantem, udah perbaikan, berkali-kali. Namanya kan juga tinggal bareng. Sudah melalui up and down, udah dites gitu ya relationship-nya. Udah apal banget. Udah apal banget. Makanya berani commit untuk partneran gitu. Lagi ngobrol-ngobrol bikin apa ya. Waktu itu kita lagi nyari-nyari ide lah. Waktu itu jamannya Instagram tuh baru-baru booming di Indonesia. Dan kita lagi wondering kita bisa bikin apa ya. Sesuatu yang belum ada di market lokal pada saat itu. Kita pengen bikin sesuatu yang emang interest personal kita juga. Aku suka banget sama sepatu. Putri suka banget sama jewelry. Jadi kita mikir, eh kenapa nggak kita gabungin aja nih interest kita berdua. Sepatu yang kita bikin tapi tetap ada jewelry-nya. Yaitu adalah bitwars-bitwars yang sekarang bisa dilihat di semua sepatu PVRA. Jadi akhirnya digabung idenya. Nah Pak Bersa sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai asal-usul PVRA. Ketika pencinta sepatu dan perhiasan memutuskan bekerja sama, maka lahirlah sebuah produk alas kaki bertabur perhiasan. Namanya PVRA. Sepatu sendal ini dipesut Karanugroho dan Putri Katienda. Dua sahabat lulusan Monash University Australia. Bosan kerja kantoran, mereka memutuskan berhenti di tahun 2014 dan mendirikan usaha. Dengan modal minim, PVRA meluncur di 2015 dan mencoba peruntungan lewat online. Tak dinyana, jualan mereka laris dan pesanan menumpuk. Walau sempat gagal produksi, namun berkat ketekunan dan kerja keras, PVRA berhasil menggelar pop-up store di mal-mal bergensi Jakarta. Bahkan kini mereka sudah punya satu gerai di mal besar dan memproduksi hingga seribu lebih pasang sepatu per bulannya. Yaitu dia sedikit background dari PVRA. Nama PVRA ini dari mana ya? PVRA, awalnya sebenarnya namanya itu gabungan antara nama kita berdua. Jadi awalnya kita nyebutnya namanya Pura, jadi Putri dan Kara. Putri dan Kara, Pura. Dan akhirnya di tahun ini kita mulai rebranding lagi dengan penyebutannya PVRA. Tapi spellingnya tetap sama. Biar lebih international gitu ya? Apakah itu emang goal kalian? Kebetulan. Mau lebih international, lantas kemudian ganti nama gitu? Waktu itu tuh tahun lalu pas banget sih. Emang kita lagi ada undangan untuk fashion show di London dan di Korea. Jadi kita decide untuk awal tahun ini, acaranya waktu itu di Februari dan di Maret tahun 2019. Jadi per 1 Januari karena kita tahu ada upcoming event yang skalanya internasional, gimana kalau misalkan kita buat rebranding untuk processionnya juga. Supaya sesuatu yang lebih gampang, lebih... Semua orang bisa nyebut lah once lihat logonya langsung pasti pertama bilangnya PVRA ya. PVRA, lebih international lah ya. Awal-awal ini untuk mengawali bisnis sepatu lokal ini, modalnya tuh perlu berapa banyak sih? Kita awalnya itu modalnya 5 juta per orang, jadi total di 10 juta. Oh ya? Untuk bisnis sepatu hanya 5 juta? Karena pertamanya kita, ya itu karena awalnya obrolan iseng dan kita pun juga awalnya tuh bener-bener pengen coba kecil-kecilan dulu. Jadi dari 5 juta dan 5 juta uang kita sendiri, akhirnya kita coba kumpulin untuk bikin produksi sepatu. Dan dari situ kita lihat responnya dulu kan, respon dari market gimana gitu. Jadi awalnya emang kita tujuannya itu bukan langsung bikin company yang besar, tapi kita start small and dream big gitu. Trying the market dulu gitu ya. Nah lantas dari 5 juta per orang, 5 juta, 5 juta, 10 juta ini dari modal awal ini kepake buat apa aja nih? Modalnya dikit banget, abis ini pembagiannya gimana ini? Di pembagian awalnya emang paling banyak 90% lah itu ada di produksi. Jadi kita dari sampling sampai produksi itu modal kita kita maksimalin di situ. Jadi karena kan awalnya kita juga belum punya kantor, kita belum punya karyawan juga gitu. Jadi bener-bener yaudah kita bikin produknya dulu nih, kita bikin produknya, kita tes dulu di market hasilnya gimana, kalau ternyata oke, nah dari situ baru kita kembangin. Nih kabarnya nih awal-awal PVRM muncul, dulu masih pura ya. Awalnya pura muncul katanya sempat bikin 50 pasang sepatu tapi gagal, bener nggak itu? Bener. Awal-awalnya kesulitan yang paling awal itu adalah menemukan sampel pertama yang pas. Sample pertama yang pas, apa itu maksudnya? Jadi kita kan punya gambaran gitu di imajinasi kita, oh kita bikin sepatu kayak gini, kita gambar, kita jelasin ke beberapa vendor yang kita hubungin. Dan kita udah ngebayangin nih pas udah selesai meeting, wah sepatunya nanti akan jadi kayak gini nih gitu, sesuai dengan impian kita. Pas datang tiba-tiba, waduh kok ternyata nggak sesuai ekspektasi. Itu bener-bener jatuh bangun yang lumayan lama prosesnya. Ya sebenernya kita udah plan PVRM ini dari 2014, tapi hari kita launching di 2015, karena waktu itu yang kita butuhkan untuk menemukan parter yang cocok, yang bisa bikin bener-bener sepatu yang sesuai dengan visi kita dan kualitas yang kita mau juga. Karena itu ternyata nggak gampang, nggak segampang, oh ada kenalan misalkan punya pabrik sepatu. Bukan berarti pabrik sepatu itu bisa bikin sepatu, iya merealisasikan ide kita gitu. Tapi PVRM ini handmade, betul? Yes, handmade. 100% handmade. Semua handmade. Jadi berarti sulit juga ya harus mencari perajin-perajin yang memang skilled gitu ya? Iya, itu lumayan kendala sih awalnya di kita, sampai kita menemukan yang pas. Kita desain, pertamanya memang bareng, jadi kita selalu desain semuanya bareng, dari warna, dari bahan, dari modelnya kita desain bareng, sampai sekarang akhirnya kita mulai meng-hire design team. Jadi tetap dengan approval kita, cuma kita perlu bantuan lah, bantuan dari ide-ide lain gitu ya, betul. Oke, kita break dulu. Pak Mirsa, satu tamu kreatif lagi yang terjun ke bisnis sepatu akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Creative Money.